Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari hubungan Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman. Putri Rozak diperingatkan, yang ancam pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman diungkap. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan pedang Dut Ayu Ting Ting dengan sosok bernama Adit Jayusman masih jadi sorotan. Nama Adit Jayusman mencuat di tengah Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu didekati sejumlah pria. Sejumlah pria memang mencoba mendekati Ayu Ting Ting seperti Didi Riyadi hingga Ivan Gunawan. Bunga-bunga asmara yang menyelimuti Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman tak ayal mengundang perhatian ahli tarot Jem Nimas. Ramalan Jem Nimas terekam dalam kanal miliknya di Youtube Jem Nimas pada tanggal 11 Oktober tahun 2020 lalu. Dia mencoba menerawang peruntungan sang hiduan di masa depan. Senada dengan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman yang tengah dimabuk asmara, Jem Nimas tak menangkap sinyal dua sejoli ini menaruh perasaan cinta yang besar satu sama lain. Perasaan inilah yang membuat sang ahli tarot optimis jika pasangan beda profesi ini suatu saat bisa bersanding di pelaminan. Sayangnya, tak berapa lama muncul sebuah kartu yang bernada kurang baik lantaran terdapat lambang tikus di sana. Bukan sembarangan, simbol tikus nyatanya menggambarkan perlemahan yang setiap saat siap mengintai jalinan cinta pelantun, sambaladu, tersebut. Munculnya kartu ini sontak membuat Jem Nimas mewanti-anti Ayu Ting Ting dan Aditya Jayusman untuk menjaga kelanggenan hubungan mereka. Pasalnya, bukan tidak mungkin jalinan asmara yang mulanya dipenuhi rona-rona cinta bakal berakhir dengan kesedihan karena didera masalah. Namun, seiring waktu, seiring perjalanan pasti ada gejolak-gejolak yang membuat perlemahan sebuah hubungan. Bagaimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.